Sat Reskrim Polsek Jambi Luar Kota Kabupaten Muarujambi akhirnya dapat membekuk pelaku penganiayaan terhadap seko orang pemuda komunitas Vespa di wilayah Kabupaten Muarujambi yang mengakibatkan korban tewas innalilahi warina ilai rojiun pelaku sempat pulang ke wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebelum akhirnya dibawa ke Jambi Gimana beritanya? Ini dia Inilah Luki alias Kebo pelaku penganiayaan terhadap satu orang pemuda komunitas Vespa di wilayah Kabupaten Muarujambi pelaku baru saja turun di Bandara Sultan Taha Saifuddin, Jambi pada Senin sore sebelumnya pada Sabtu sore 5 Agustus dua komunitas motor Vespa dari wilayah Ladang Panjang Sumatra Barat dan komunitas Vespa dari Pulau Jawa saling bertemu di kawasan Simpang 4 Sungai Duren Muarujambi disinilah kedua kelompok tersebut terjadi duel maut diantara mereka dan mengakibatkan satu orang atas nama Gilang dan Andre asal Sumatra Barat terluka hingga tewas Kapolsek Jambi luar kota Ibtu Ojak Sitanggang menjelaskan bahwa kedua komunitas tersebut bertemu di kawasan Simpang Sungai Duren Kabupaten Muarujambi selanjutnya keributan tak dapat dihindarkan dan terjadilah perkelahiran maut yang akhirnya berenggut nyawa Gilang dari komunitas Vespa Padang Sumatra Barat 22 penolib di Simpang Sungai Duren terjadi tindak pidana penganiayaan dimana penolombannya adalah saudara Gilang sedangkan pelatunya adalah saudara Luki alias Kebu jadi kejadian sendiri dipicu karena adanya rasa kecemburuan dari saudara Luki atas perbuatannya tersangka terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!